Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Sudah sejauh ini kita berjalan dan melakukan berbagai pekerjaan dalam merawat tanaman Memakai berbagai metode untuk membuat tanaman dapat tumbuh subur sehat dan berkembang Mengatasi berbagai masalah dan kesulitan yang datang Menjaga, mengobati, dan mencegah sudah menjadi hafalan di luar kepala Namun jalan masih panjang untuk kita tempuh dan diselesaikan Terlalu cepat berlari akan menguras energi Tidak masalah kita berjalan pelan asalkan dapat bertahan Sesekali juga boleh berhenti dan menggelar nafas panjang Serta menghibur diri lalu bergegas untuk melangkah lagi Sampai suatu hari tanpa kita sadari sudah sampai di ujung mimpi Sampai dengan hari ini tanaman capek sudah berumur 85 hari setelah pindah tanam Dan Alhamdulillah sudah mulai panen Untuk sampai pada kondisi seperti ini Tanaman capek telah melewati berbagai masalah Salah satunya adalah serangan hama yang menyebabkan daun capek menjadi keriting Dan telah kita edukasi pada video keempat, kelima, dan enam Dengan penyemprotan insektisida, demolis, dan detonator Kondisi benar-benar pulih, daun-daun halus, dan sudah berbuah cukup banyak Saat tanaman capek sudah berbuah sangat banyak Kita harus terus menjaganya agar dapat terhindar dari penyakit antraknosa Untuk mencegah agar buah capek dapat terhindar dari penyakit yang sangat mengerikan Yaitu antraknosa Kita harus melakukan penyemprotan fungisida secara rutin Dan mengkombinasikan antara fungisida kontak dan sistemik Dan pemakaian fungisida yang biasa kita pakai adalah Paket yang pertama, untuk minggu pertama kita lakukan penyemprotan dua kali Dan untuk minggu pertama kita gunakan fungisida kosep Bahan aktif mankosep dan fungisida densek Yaitu fungisida sistemik bahan aktif metil diopanat Untuk penyemprotan yang pertama kita praktekan fungisida kontak yaitu kosep Dengan dosis 3 sendok makan bro Satu Dua Tiga Kita aduk sampai larut dengan air Warnanya kuning bro Kemudian untuk pencampuran fungisida ini Kita tambahkan nutrisi astonis Yang diperkaya oleh unsur kalium dan kalsium Serta unsur haram makro dan mikro Yang dapat melindungi tanaman dari pengaruh buruk cuaca Untuk dosisnya kita pakai dua tutup bro Oke kemudian kita tambahkan air sampai penuh bro Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kita semprotkan Dari bawah Dan dari atas Seperti ini Mengenai kesemua bagian tanaman bro Terutama buahnya Dan tunas-tunas yang masih muda Kemudian untuk penyemprotan tiga hari kemudian Yaitu penyemprotan yang kedua Kita pakai fungisida denseh Bahan aktif metil tiopanat Dan kita campurkan dengan kalsium Untuk dosisnya Fungisidanya kita pakai 30 ml Dan kalsiumnya pakai 3 sendok bro Artinya dalam hal ini adalah Kita mengkombinasikan fungisida kontak dan sistemik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mancosep Mancosep merupakan salah satu bahan aktif yang ada di fungisida gabungan antara manub dan sink Mancosep adalah golongan di tiokarbonat yang dianggap sebagai kelompok fungisida dengan resiko rendah atau tanpa ada tanda-tanda resistensi Cara kerja mancosep adalah dengan cara menghambat kegiatan enzim yang ada pada jamur dengan cara menghasilkan lapisan enzim yang mengandung logam Sedangkan metil tiopanat termasuk dalam golongan satu atau tiopanat yang bekerja dengan cara preventif atau menjegah penyakit dan kuratif atau mengobati penyakit yang menyerang tanaman Cara kerja metil tiopanat adalah dengan cara mengganggu mitosis dan pembelahan sel pada jamur yang menyerang tanaman Sehingga jamur akan terhambat dan mati Fungisida ini sangat cocok untuk penyakit gelas, penyakit bercak daun, bercak ungu, bercak coklat, dan antraknosa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!